Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini Coba kita bahas saham BRI ya Nah ini saham BRI ini merupakan salah satu saham sektor perbankan yang Sangat bagus ya kalau untuk investasi jangka panjang Khususnya bagi teman-teman yang sudah gak mau mikir Macem-macem ya Gak mikir Harga sahamnya naik turun dan sebagainya ya Yang penting punya duit belikan saham BRI Ini sudah cukup bagus Karena kalau kita lihat saham BRI ini tumbuh terus ya teman-teman Dalam waktu 5 tahun ini tumbuh terus Walaupun sempat krisis juga setelah itu balik lagi Dan dehidennya cukup besar Dibandingkan sektor perbankan yang lain Saham BRI ini salah satu saham perbankan yang dividennya cukup besar Nah di video kali ini coba kita bahas ya saham BRI ini kira-kira potensi Kedepannya seperti apa ya Kalau isu terdekatnya itu adalah dividen di bulan apa ini Biasanya di bulan Maret ya teman-teman Akhir Maret berarti akhir ini ya Kita tunggu rupsnya ya Sudah ada rups sebelum ini Rupsnya 1 Maret Nanti dividennya ini harusnya sudah ada ini ya Seharusnya Coba cek Nanti kita cari beritanya ya Tapi sentimennya lumayan ini ya Sempat naik dalam satu minggu ini di 6.225 Kemudian koleksi terendah di 6.075 Sekarang naik 50 poin ya Satu bulan masih naik Ini kalau satu bulan yang lalu ini sudah naiknya 425 ya 425 poin ini kalau dibandingkan dengan dividennya ya Lebih besar ya Kalau teman-teman beli satu bulan yang lalu ini sudah cuan lebar ya Makanya ketika menyentuh 6.300 Ini sudah banyak yang lepas nih teman-teman Sudah banyak yang sell ya Karena mungkin dia bandingkan dengan Dividennya kan mungkin sekitar 200-an ya Tapi ini kenaikannya sudah 400 3 bulan Wah ini lebih spektakuler lagi nih 3 bulan Ini naiknya sudah Hampir 900-an ya Atau 850 Poin Kalau 6 bulan naik turun nih Harga terendah di 4.830 di bulan November Nah ini kalau teman-teman beli di sini 4.830 ini ya sekarang sudah cuan Berapa ini 6125 Itu kurangi 4.830 Sudah cuan 26.8% ya Kalau 1 tahun Wih lebih banyak lagi 3 tahun Banyak 5 tahun Nah ini lumayan 5 tahun naik mungkin sekitar 2 kali ya Karena ini sempat turun di harga 2.400 ya setelah covid ini Nah ini kalau teman-teman Nggak Masa Hold some BRI Yang nggak Nggak lihat harga Naik turun harga Jadi kalau pas Harganya rendah Punya dana Ya sudah beli Itu aja Ini kalau beli di Tahun 2020 Saat krisis ini Ya lumayan nih Sudah cuannya lebar nih Nah dividennya berapa nih Kita cek Dividennya itu Tahun kemarin 300 berapa ini Bulan Januari dan Maret 288 tahun kemarin Nah tahun ini Coba kita cek Sekarang IPS nya 397 Kali berapa persen nih 85% 337 Dikurangi 84 Masih sekitar 253 ya 253 Dibagi harga Sekarang 6125 4 persen ya 4 persen Makanya ini udah Mulai profit Taking ya Jadi ini udah Kenaikannya udah Cukup terbatas ya Kalau mau masuk Ini terlambat Teman-teman Mending Kalau mau masuk Nunggu setelah Complete saja Ini seller nih Banyak yang jual nih Lihat nih Antara yang seller Sama yang Bayer nih ya Jauh nih Yang seller banyak Makanya turun Dihajar Kiri terus Ini Kalau gak salah Beritanya ada Saham BRI Beritanya Coba cek Bagi laba ini Berarti 319 persaham Mengacu jumlah saham yang Sisanya menjadi 235 Jadi sisanya 235 Teman-teman Jadi teman-teman Tinggal Bagi aja 235 Dibagi 6125 3,8 3,8 ya Malah lebih rendah Jadi Makanya ini turun Nah tapi Kalau teman-teman Hold Sampai RI Jangka panjang Ini lumayan Kalau mau Turun Nunggu turun Biasanya Koreksi Sekitar Bulan Apa ini Bulan Dari Bulan April Itu Naik Dari Bulan April Setelah Bahkan Setelah Sebelum April Naik Teman-teman Naik Kemudian Turun Koreksi Lagi Di bulan Sampai Oktober Tahun 2022 Ini Naik Koreksi Tajem Di bulan Juli Beda-beda Teman-teman 2019 Koreksi 2021 Koreksi Sampai Bulan Oktober 2022 Koreksi Bulan Juli Jadi Kalau Mau Masuk Memang Sudah Relatif Terlambat Lebih Baik Kalau Mau Masuk Setelah Kum Dit Kita Cek Setelah Teknik Coba BRI Oh Ini Ada Gap Di Sini Bisa Kembali Lagi Di 6000 5000 Tapi Stochastic Masih Ada Potensi Untuk Naik Coba Bollinger Bollinger Malah Turun Ini Mungkin Nanti Setelah Komplit Turun Di 5700 200 Ini MACD Wah Motong MCD Kebawah Teman Teman Sudah Mulai Melemah Sinyalnya Ya Ini Di MA5 Sudah Di Bawah Sell Stochastic Masih Bisa Beli Tapi Yang Lain Sell Jadi Kalau Teman Teman Belum Punya Ya Mending Tunggu Dulu Tunggu Koreksi Aja Dulu Kita Lihat Coba Yang Bulan 2023 Maret Sampai Maret Sembilan Maret Sempat Naik Dikit Abis Turun Dividend Jebakannya Juga Tidak Terlalu Banyak Abis Itu Naik 31 Maret Gas Langsung Naik 31 Maret Naik Abis Itu Koreksi Lagi Sampai Oktober Naik Tertinggi Ini Di Bulan Agustus Ya Enggak Mesti Seperti Ini Tapi Untuk Pengalaman Bisa Pertimbangan Oke Itu Dulu Teman Teman Untuk Review Saham BRI Mudah Bermanfaat Tetap Gunakan Data Dan Fakta Dalam Berinvestasi Saham Dan Pilih Saham Saham Yang Fundamental Bagus Syukur Bagi Daviden Hindari Saham Saham Gorengan Saham Saham Yang Baru Aipo Yang Terlalu Berisiko Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh